Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ustadz Deden dari SMP Saim Ustadz saya ingin bertanya Bagaimana konsep Islam dalam memandang pluralisme? Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku pertanyaan tentang pluralisme ini Ini perlu kita samakan persepsinya Pluralisme sebagai bentuk slogan yang sering terluntar di akhir-akhir ini Kalau kemudian dimanai sebagai kesiapan kita Untuk menerima kemajemukan masyarakat yang ada Bahwa dalam masyarakat kita itu ada suku Ada ras yang berbeda Ada agama, suku dan seterusnya golongan dan seterusnya yang berbeda Maka hal ini tentu tidak salah Dan insya Allah Islam sebagai agama yang rahmatan lil'alamin Yang Islam ini betul-betul menjadi rahmat untuk seluruh umat manusia ini Sungguh secara hakikat lebih berwaris daripada itu Kenapa? Karena kita menyadari bahwa dalam kehidupan ini Dimana-mana al-haq wal-batin itu akan terus ada Menyikapinya bagaimana Melihat kemajemukan ini bagaimana Semuanya di kita sudah selesai Tidak ada masalah Tetapi kemudian yang akan menjadi masalah Saat pluralisme ini Kemudian masuk kepada wilayah-wilayah Dimana ranah wilayahnya ini adalah satu dukma pemahaman yang ada Ini yang tidak boleh Dalam kaitannya akidah Tidak boleh kemudian Prinsip pluralisme ini dipaksakan Islam itu agama yang tinggi Bahwa tidak ada agama yang benar Melainkan agama Islam Karena itu ini menjadi kaidah yang bagus Bukan kemudian berarti bahwa ketika Islam ini disebut tidak pluralisme Tidak melakukan sebuah pluralisme Dimana disaat dia tidak mengakui agama yang lain itu adalah tidak benar misalnya Maka inilah konsep pluralisme yang tidak tepat untuk kami Karenanya sekali lagi pluralisme itu Kalau kemudian dibawa kepada semangat Dimana kemajemukan itu ada Ingatlah bagaimana Madinah itu sudah menerapkan semua nilai-nilai pluralisme Rasulullah sebagai pemimpin tertinggi agama ini ada Lalu di dalamnya ada teman-teman Ada saudara kita yang Yahudi Lalu di dalamnya juga ada Nasrani Bahkan ada juga yang tidak beragama dan seterusnya Tetapi mampu hidup rukun Karena memang Islam itu merangkul Dan mengayomi kepada semuanya Tetapi kalau kemudian mereka meminta pengakuan Bahwa agama mereka benar menurut kita Bahwa agama mereka yang juga paling benar menurut kita Disini kemudian terjadi pertentangan terhadap makna pluralisme itu Kami umat muslim kita semua orang Islam mengakui bahwa Islam yang terbaik Tanpa kemudian harus mendakwai mereka yang berbeda dengan agama kita Karena lakum dinukum waliyatin kita berikan akhlak ini Dan insya Allah karena hidayah itu miliknya Allah Terserah kemudian Allah memberikan hidayahnya kepada siapa Dengan akhlak yang luar biasa yang kita munculkan Islam yang rahmatan alamin yang kita tunjukkan Orang akan tertarik berbondong-bondong Diberikan hidayah oleh Allah untuk memeluk dan mengukarnya dengan erat Menggigitnya tanpa melepaskannya lagi Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh